selamat menikmati 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 jadi kita udah ada di ruang tunggu operasinya How you doing babe, are you nervous? I don't know what I'm feeling Why? I got nervous before But now it's just like I don't know It's just like the way I'm feeling Got the IV again Alright Five hours later I'm a little old I'm still with my surgery How is this? Where's this guy? Where's he going? Uh huh Are you trying to point me? A few moments later Oh teman-teman Sekarang aku udah ada di rumah Suara aku berubah nih Sampai dinaikin posi elektrik Oh go up Oh go up babe Hello teman-teman Hari ini hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Persis exactly one week after my sinus frontal surgery So sekarang aku lagi nungguin suami aku dateng jemput dari kantor Buat check up lagi ke dokternya Jadi hari ini jadwalnya Dokter bakal Take out I don't know what is it Take out the package that they put In my nose After surgery To stop the bleeding That's why Suara aku masih kayak gini Masih kayak bindeng Gitu So Hari ini atmosfernya Gak karuan Karena seharian Buka sosial media Semuanya soal Coronavirus Cuma bisa berdoa Cuma bisa berdoa semuanya Dalam keadaan yang baik-baik Ini juga aku ketar-ketir Mau keluar rumah tuh rasanya Dan suamiku pun juga masih ngantor Suamiku pun kerjanya di rumah sakit Mungkin mana No other choice Cuma bisa berdoa Minta perlindungan Tuhan Percaya Kuasa Tuhan gitu ya Jadi Cuma ngandelin itu aja Kalau kita lagi aktivitas di luar Sebisa mungkin Terakhir juga Hari apa ya Hari Sabtu Atau minggu ya Aku sama suami ke Walmart Ke supermarket Itu dari situ aku udah freak out sebenernya Karena Orang-orang tuh panik gitu Orang-orang belanja Orang-orang ngalu lalang Panik dan Bener-bener suasananya kayak di film Film-film Film-film kayak pandemi Kayak gitu-gitu Terus Yang lebih paniknya lagi Aku lihat Rak-rak 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 di supermarket Itu yang biasanya penuh Sama toilet paper Hand sanitizer Even makanan Itu kayak kosong Kayak agak kosong gitu Hampir kosong Bahkan Kemarin hampir gak kebagian ayam tuh suamiku Itu puji Tuhan Dapet juga Nah ini kayaknya hari ini Hari ini kayaknya bakal ke supermarket lagi Buat nyetok lagi Ya itu dia Just like Just face it Just let's get through it Berdoa Keep positive Keep safe Percaya semuanya bakal Percaya semuanya bakal Baik-baik lagi Nah so temen-temen What was really happened to my sinus My frontal sinus Sinus di Ini nih Daerah sini Kalian bayangin It was full Blockage Jadi full Ketutup Semua sama A few moments later Ketutup 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 Oh temen-temen Baru beres nih dari dokternya Suara aku masih kayak gini My voice is still like this Mereka dokternya Abis kodok-kodok hidung aku nih temen-temen How was it? You were the one who saw it It was good It was good what? Just sucked everything out of your nose And then he pulled a big piece of blood out My goodness Why is my voice Why does my voice still like this? Sound better He said that there's still stuff up There's still stuff in there And it's just gonna take a little bit of time So we need to buy This kind of stuff Hang on So we need to go back We need to go back here Next week Right babe? The doctor will take it out More packing Packing And I need to I need to buy this I don't know It's kind of scary How to use it But I hope It will make me better Right? It will Okay We're going home now The next day Something So here it is Pop with the Ireland Irish Irish What is it Pop? Outfit Kilt Iris Kilt Kilt Sporin Ireland And I don't Nice Let me see That's about it How is it Now you can Now you can Feel like A woman Wearing I'm gonna go to Walmart And grab my prescription Oh no Seriously Pop? Seriously? You wanna go? Yeah 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 I can go with you Outfit More fancy Harley Happy St. Patrick's Day Nah sekarang Aku lagi sendirian di rumah Hari ini tanggal 17 Maret 2020 Hari Selasa Satu hari setelah kemarin Aku check up ke dokter Nah sekarang kebetulan Mom sama Pop lagi keluar Mereka lagi pergi buat Vote Voting Buat milih kandidat Calon kandidat presiden Iya Milih calon kandidat presiden Dari Partai Demokrat Kalau gak salah Iya itu Nah hari ini juga Kebetulan adalah Hari besar St. Patrick's Day Nah sedikit informasi St. Patrick's Day itu Hari dimana St. Patrick's St. Patrick's itu dia Seorang Pastor Atau misionaris Di Irlandia Nah tanggal 17 Maret ini Diperingati sebagai Hari wafatnya St. Patrick's Nah tapi Kesini-sini Perayaannya bergeser Menjadi kayak Seperti kayak perayaan adat Atau budaya orang Irlandia Nah kebetulan Orang Amerika itu Kebanyakan Keturunan Irlandia Jadi Seperti yang aku Liatin di video sebelumnya Itu Pop Dari pagi Udah pake baju Udah pake outfit Kilt Like What is it called Highlander Highlander Kilt Jadi pakaian adat Irlandia Yang cowok pake Cowok pake rok itu Gitu Nah Perayaan ini tuh Di tengah-tengah Kegalauan Soal virus corona Ya temen-temen Jadi aku pun bingung gitu Aku pun baca artikel Tadi pagi Kalo di Chicago tuh Mereka masih ngerayain Hari St. Patrick's Day Dimana mereka ngumpul Kayak festival gitu Di jalan rame-rame Aku gak ngerti juga sih ya Mudah-mudahan Bukannya berarti cuek Tapi mungkin Karena Ini hari besar juga ya Aku bingung juga sih Mudah-mudahan Semuanya baik-baik aja Gitu ya Gak ada virus yang menyebar Atau apapun itu Ya cuma bisa berdoa sih Yang cuma bisa Menjaga diri gitu ya Itu aja sih temen-temen Oh iya jadi Suamiku juga lagi Ngantor Ya gini lah hari-hariku Di rumah One week later Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!